Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main anime adventure Dan gue akan ngebahas tentang top 5 support unit menurut gue ya Ini gue baru pengen buat nih, jadi ntar ada top 5 support unit, top 5 hybrid, top 5 Pokoknya gitu-gitu lah, ntar kalian bisa komen di bawah aja kalian mau yang mana duluan gitu kan Untuk yang pertama kita akan bahas support unit dulu, karena ini support unit krusial banget pak Di game ini sangat-sangat penting banget kalian punya unit support Harus punya sih, paling tidak satu lah support ya, bukan money corp ya Kalau money corp kayak Bulma, Speedwagon ya itu money corp, gak termasuk support oke Kita akan bahas tentang support Oke, jadi untuk unit yang pertama yang gue sangat sarankan, support unit ya, top 5 nih ya Yaitu adalah Gojo ya, of course man, it's Gojo, ini sangat-sangat penting Terutama karena dia dapetinnya gak begitu susah gitu kan Cuman emang sih untuk evolve-nya lumayan susah sih, kalian mesti nyari mata Cuman ya, kalau misalkan kalian udah punya unit kayak Metal Knight gitu-gitu Kayaknya udah gampang lah ya untuk evolve Gojo, gue rasa Jadi ya Gojo nih kalian harus punya, kenapa Gojo? Karena pertama Gojo ini murah, untuk dia taro aja ya Dia kita equip nih, taronya aja itu cuma 1.600 Yang artinya dia mirip-mirip, mirip-mirip kayak si Yoshina lah ya, mirip-miripnya Yoshina juga tuh Dia cuma 1.600 dan dia langsung bisa time stop Tanpa perlu di-update-upgrade, gak perlu Langsung taro, langsung time stop bisa Jadi ini bagus banget sih Gojo sih Gue recommended banget Gojo temen-temen ya Dan dia sebenernya damage-nya juga lumayan sih Kalau misalkan kalian evolve terus ya Karena dia kan agak unik nih, Gojo ini ada unik Dimana dia limitless upgrade pak Kalian bisa upgrade terus selama kalian punya yang mata ini nih Kalian punya 6i, 6i segini Nah ini kalian bisa evolve terus Gojo kalian Damage-nya bisa GG banget sebenernya Tapi ya sekali lagi, kalau kalian niat, kalau gue kan gak niat ya Gue males anjir, gue cuma naikin 2 kali doang Dan itu pun udah cukup sih Kalau misalkan kalian pake dia cuma buat support Cuma buat time stop doang ya Itu udah cukup banget menurut gue Kalian gak usah di-upgrade terus Cuma 1x evolve aja Pokoknya udah dapet yang buat time stopnya Itu udah cukup Dan sekali lagi itu area temen-temen ya Satu map areanya, satu map Jadi time stopnya tuh bagus banget Jadi gue lebih milih dia gitu kan Dibanding Dio Oha, oke Kecuali kalau kalian punyanya Dio Oha Yaudah kalau kalian punya Dio Oha Tapi gue tetep sih, gue lebih milih Gojo Daripada Dio Oha Terutama karena Gojo lebih murah untuk naronya ya Jadi kalau misalkan kalian cuma butuh supportnya doang Kalau Dio kan emang damage-nya GG Gaming gitu kan Kalau kalian cuma butuh support doang Kalian udah punya unit-unit GG gitu Misalkan unik Escanor atau Unik Luffy gitu contohnya Kalian udah gak terlalu butuh Dio Oha sih Kalau untuk time, paling-paling time stopnya doang Karena Dio Oha itu Time stopnya dia emang agak lama temen-temen ya Kayak 20 detik gitu tuh berapa Sedangkan kalau Gojo itu kayak cuma 5 detik Kalau gak salah sekitar 5 detik lah time stopnya Tapi ya Harganya jauh murah Jauh banget gitu murahnya Dio Oha Harganya sekalitar 10.000 Dia cuma 1.600 Jadi ya itu dia unit-unit pertama yang gue saranin Gojo Kalian harus punya Gojo sih Minimal Gojo lah untuk time stop temen-temen ya Oke Untuk unit kedua Kita akan bicara tentang unit yang bisa nge-slow temen-temen ya Sebenernya unit semua yang nge-slow Itu bagus kayak misalkan Yoshina Emily Itu udah top tier banget Kalau kalian punya Emily Pakai Emily Emily bagus banget Lalu ada Mochi Mochi Charlotte ya Mochi Charlotte itu juga bisa Atau misalkan Kalau misalkan Kalian gak mau yang mythic Kalian bisa pakai Todoroki Cuman Todoroki yang epic itu Ya Rada kurang lah Makanya gue gak masukin disini ya Untuk top 5 ya Untuk top 5 Gue udah pasti pilih Antara Emily Kalau gak Yoshina Dua itu sih Emily Atau Yoshina Gue gak punya Emily ya Tapi kalau misalnya gak punya Emily Pakailah Emily Emily lebih bagus daripada Yoshina Kenapa? Padahal dia damage-nya Lebih kurang gitu kan Dia itu Emily itu bisa ditaruh 5 Placement Emily Maksimal 5 Sedangkan Yoshina itu cuma 4 Itu yang bikin dia OP banget Dan Emily baru awal-awal Taro Dia langsung lane AOE Dimana kalau slow Itu menurut gue yang paling bagus Itu lane AOE Yang lurus gitu loh guys Itu udah sangat bagus banget Ya menurut gue ya Dan itu Dan Emily juga murah Dibandingkan Yoshina Yoshina Satu kali taruh 1600 Kalau gak salah Emily cuma 1300 Atau 1200 gitu Itu ngebuat dia sangat Sangat bagus banget Dipakai buat turnamen Dipakai buat Infinite Castle Dipakai untuk Turnamen leaderboard Semuanya leaderboard Dipakai semua itu Emily temen-temen ya Tapi kalau kalian nyari damage Ya Yoshina Yoshina Pokoknya antara 2 itu lah Top 5-nya yang untuk slow Antara 2 itu Yoshina kalau gak Emily Oke Itu yang sangat gue rekomendasiin Oke Kita ke unit lanjutnya ya Yang ketiga nih ya Yaitu adalah Unit yang bisa Ngasih debuff Damage tambahan ke musuh Jadi Gue pilih Merlin Merlin kalau gak Sukuna Sama sih Merlin dan Sukuna itu Sebenernya sama temen-temen ya Kita pake dulu Merlin Ya Sama Sukuna 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 itu Ya bisa dibilang Sama lah Sama kayak Merlin ya Dimana dia bisa ngasih debuff Damage Jadi lebih tinggi gitu Antara 2 ini temen-temen ya Kalau misalkan kalian Punyanya unit Physical yang GG Misalkan kayak Unique Escanor Atau kalian punya Unique Luffy Atau kalian punya Unique Fujitora Atau pokoknya Pokoknya kalian liat Dari tim kalian dulu Kalau tim kalian ini Bagusnya di bagian fisik Ambil Sukuna Tapi kalau tim kalian Lebih bagusnya di magic Kayak Metal Knight Atau Lau Atau Boros ya Atau Endeavor Segala macem ya Kalian pakenya Merlin Jadi kalau Merlin Itu dia nge-debuff musuh Magic damage Dimana dia Musuhnya akan nerima Magic damage Lebih banyak Daripada Sebelumnya gitu Kayak misalnya 30% Setau gue sekitar 30% deh Nge-debuff musuhnya Sekitar 30% 30% atau 25% ya Gue rada lupa lah Kalian tulis di bawah aja deh Pokoknya setau gue Antara 30% Sukuna juga sama Kalau Sukuna 25% Setau gue Jadi dia punya efek khusus Si Sukuna Dia dismember Dimana musuh akan nerima Physical damage Lebih sakit Nah makanya tadi gue bilang Tergantung dari tim kalian Antara kalian pilihnya Merlin Atau gak Sukuna Antara dua ini lah temen-temen Tapi ini yang sangat gue rekomendasiin Kenapa gue lebih rekomendasiin Mereka berdua Dibandingkan Wendy Sama Onwin gitu kan Sebenernya ada juga yang naikin damage Kayak misalkan Onwin Ya Onwin ini untuk naikin physical Lalu Wendy Wendy itu untuk naikin Magic Ya Wendy itu untuk naikin magic Tapi Gue gak begitu Rekomendasi mereka berdua Kenapa? Karena pertama Mereka butuh Active skill Dimana kalian harus ngeklik-klik skillnya terus Supaya damage kalian naik Itu yang pertama ya Yang kedua Bisa dibandingin pak Untuk naikin debuffnya ya Itu bisa dibandingin Naikin damage-nya tuh Udah hampir-hampir sama lah Karena kalo Wendy itu setau gue 30% Onwin tuh 25% Jadi sebenernya sama aja gitu kan Merlin Dia juga 30% Nge-debuff musuh Ya kan Jadi damage magical kalian 30% lebih sakit Sukuna juga sama Dia 25% lebih sakit gitu kan Physical Jadi ya Menurut gue Buat apa kalian pake Onwin Buat apa kalian pake Wendy gitu Kalo Kalo ada yang bisa AFK gitu Jadi kalian taruh Merlin Udah cukup Taruh Merlin satu aja udah cukup gitu Kalian gak perlu ngeklik-klik skill ability-nya Itu gak perlu diklik-klikin Jadi udah Ini menurut gue GG banget sih Makanya gue taruh mereka berdua Daripada gue taruh Onwin sama Wendy Itu lah Itu kenapa temen-temen ya Oke Ya itu dia tadi untuk nge-debuff musuh Untuk bagian Damage ya Itu untuk bagian damage Oke nambahin damage lah istilahnya lah Kita akan Pindah ke unit selanjutnya Yaitu adalah Lau pak Yes Lau Ini Lau GG Gaming banget sumpah Kalian harus punya sih Entah kenapa Ini Lau Gue suka banget Karena dia punya skill yang namanya Shambles Dimana kalo dia nge-shambles Itu musuh pindah ke belakang pak Ya Lau Kalian bisa liat Lau temen-temen ya Dia punya skill yang namanya Shambles Dan ini Parah GG banget pak Ini GG banget Kalo misalkan Kalian pake di turnamen Atau di leaderboard Atau dimanapun ya Karena Ya seperti Namanya Shambles Kalian perhatiin ya Shambles Semuanya kepindah ke belakang pak Ini Bagus Banget Bagus banget Sumpah Ya Itu GG banget Cuman sayangnya Shambles ini Walaupun dia Si Lau ini bisa ditaruh 3 Dia ini Dia skillnya itu Dia Cooldownnya Satu map ya Jadi kalo misalkan Udah ada orang yang pake Ya Kalian udah gak bisa pake lagi Makanya dia Bagus banget Kalo kalian bisa dapetin unique Di dia Wah gila pak Karena damage nya dia gila juga Kalian bisa liat tuh damage nya tuh ya Udah 1000 Baru upgrade segini gitu kan 130 ribu lah damage nya Ini kayaknya nih Apa lebih gede lah Gua gak tau dah Tapi yang pasti Bagus banget Shamblesnya Bagus Banget Apalagi kalo misalkan Kalian dipake buat Boss gitu kan Boss yang misalkan Udah tembus gitu Udah sampe kesini Ini kan dia area nya juga Area nya kan dia lumayan gede ya Kalian bisa liat tuh Area 34 Jadi kalo misalkan dia udah disini Boss nya Ya Ya Kalian bisa pindahin langsung ke belakang sini pak Ke belakang sini Bayangin Jauh banget itu guys Jauh banget Sumpah Dari sini Ya Sampai kesini Itu jauh banget guys Jadi Sangat Sangat diuntungkan Kalo misalkan kalian punya Lau dan kalian pake Lau ya Makanya Gue lebih pilih Lau Tadinya gue pengen Gue pengen taruh Sigaraki Karena Sigaraki bagus juga Tapi Menurut gue Sigaraki itu Lebih ke semi DPS sih Karena emang damage dia gede banget gitu kan Dan memang yang lebih ditonjolkan Sigaraki itu Damage nya Karena gila banget True damage itu pak Ya kalian bisa liat nih Lau Damage nya 160 ribu Dengan SPS gitu gitu kan Lalu range nya 35 Dan punya skill Shambles gitu kan Jadi mau dari mana pun Misalkan nih udah sampe sini nih Udah ditembus kan Shambles Pindah dia pak Pindahnya Pindahnya Gak Gak di dalam lingkaran dia Jadi Pindahnya tuh Di luar lingkaran dia Jadi Ya kalian bisa liat lah Kalian bisa Tadi sampe sini pak Bayangin Musuhnya balik lagi ke spawn Anjir Itu bagus banget sih Bagus banget sih Makanya kenapa Gue taro Lau ini Di nomor 2 Ini meta banget sekarang pak Meta banget Dan kalo kalian bisa dapet unique di dia Wah lebih GG lagi sih Itu kalian pasti dicari banget Kalo misalkan kalian lagi leaderboard infinite Atau misalkan kalian Pake bot turnamen Wah itu pasti dicari banget Oke Kita move ke support Yang terakhir Yang kelima Top 5 ya Yaitu udah pasti Sudah pasti kalian sudah tau siapa Yaitu adalah Oshii Ini kalian harus punya cuy Harus Punya Udah gak ada Gak ada debat lah Kalian harus punya Dan ini waktunya tinggal 2 hari lagi Jadi kalo kalian belum ya Belum nyampe paling akhir Buruan farming pak Kalian bisa Kalian bisa Farming di Namek Atau farming di Singansina Yang di Aote ya Kalian main infinite aja Terus-terusan Kalian Naruh-naruh unit terbaik kalian Ya tunggu aja sampe abis Ya itu Itu cara terbaik gue sih Cara paling cepet temen-temen ya Ya Oshii Ini kalian harus punya Harus udah wajib sih Menurut gue sih Wajib temen-temen ya Ini kalian-kalian wajib Wajib punya sih Kenapa? Karena pertama Dia ini bisa menurunin harga pak Dan dia global ya Efeknya global Walaupun dia ada Ada range-nya gitu kan Tapi Dia global Gak kayak Onwind Gak kayak Wendy gitu Yang emang ada Yang emang ada ininya ya Dia global Dia pertama bisa menurunin harga Lalu yang kedua Dia ini nambah damage guys Dan nambah damage itu Gede pak Sumpah Kayak sekitar 15% Itu gila banget sih Jadi istilahnya Dia ini Sakura Tapi global Kalau Sakura kan cuma 10% ya Iya kan? Sakura 10% Dia ini Kalian cuma taruh satu aja Semua udah kena anjir Jadi 15% 15% itu Itu untuk semua satu map Ya ngedamagenya ya Tapi unit kalian doang Bukan unit temen kalian Ya jeleknya gitu doang sih Ya jadi unit Unit kalian doang Bukan unit temen Tapi still men 15% damage tambahan Dan 20% Harganya lebih murah Itu Bagus banget ya Itu bagus banget Game changing banget Dan Oshie Ini unit yang Pasti ada Selalu dipake untuk turnamen ya Dari turnamen kemarin Semenjak Oshie muncul Selalu ada Selalu ada Oshie Jadi gue bisa bilang Ini unit meta pak Yang gue bilang tadi Semuanya hampir semua Unit meta sih Antara Gojo Yoshina Merlin kalau gak Sukuna Oshie sama Lau Itu ya mereka Mereka meta Jadi ya emang kalian Harus punya gitu temen temen ya Oh ya Itu dia Untuk top 5 support Ya menurut gue temen temen Ini Opini gue sekali lagi Kalau menurut kalian Ada yang lebih bagus gitu Misalkan kalian lebih sukanya Siapa Wendy Atau lebih suka Onwin Yang emang Emang bisa nyerang juga gitu kan Eh Merlin juga nyerang juga sih Malah lebih sakit Merlin Anjir serangnya pak Daripada Onwin sama Wendy Anjir Tapi ya Wendy Wendy hybrid sih Jadi ya gitu lah Ya kalau misalkan kalian Kalian gak setuju Kalian bisa komen di bawah aja cuy Menurut kalian Top 5 unit support Menurut kalian tuh apa aja gitu Kalian bisa tulis di Kolom komen di bawah So ya Itu aja temen temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari akhir Like jika gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah disayang juga Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby run No I won't run Bye bye